Intro Hai everyone, welcome back to the next cinema channel Masih bersama gue di konten film-film terbaik Yang kali ini ada dalam sebuah film Indonesia Yang juga bakal punya film seru dengan beberapa drama, romance, family Sampai dengan adventure yang menurut gue ini cukup fresh dan juga menyenangkan Aktor dengan punya gaya menarik dan terkenal dengan baiknya ini adalah Iqbal Diyafakri Ramadan So, sebelum masuk ke dalam list-list film terbaik dari Iqbal Ramadan versi dari gue ini Kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya Dan kalau udah, mari langsung aja ke list filmnya CGR The Movie CGR The Movie seperti yang Ita udah kenal adalah sebuah film keluarga dengan beberapa keseruan Yang mungkin aja bakal jadi sebuah tema menarik yang harus kalian tonton dikala lagi weekend Menceritakan tentang sebuah perjuangan dari para anggota CGR yang dituntut untuk selalu bisa tampil maksimal dalam semua pertunjukan Meskipun telah ditinggal oleh teman dan personilnya yaitu Bastian Gue review sedikit aja ya karena memang film ini udah mainstream banget di perfilman Indonesia Apalagi sering banget ditayangin di televisi So, ini film bagus dan sangat family friendly banget Dan buat kalian yang fans dari Iqbal Ramadan sendiri udah gak asing lagi ya dengan nama CGR Yang memang dulu jadi sebuah boyband cilik yang sangat famous banget di Indonesia Dan simpelnya ini adalah film yang memang dibuat untuk boyband ciliknya itu CGR The Movie yang juga menjadi sebuah film langka dari Indonesia Serta juga dengan keseruannya ini bakal di rating yang lumayan cukup besar Yaitu dengan perolehan 7,4 di situs IMDB 5 Elang 5 Elang masih sama seperti sebelumnya dan bakal menggunakan sebuah tema menarik Yang bakal jadi sebuah film friendship juga dari para tokonya Yang wajib banget kalian tonton di kalah lagi weekend bersama keluarga kalian Menceritakan tentang seorang anak bernama Baron yang selalu kesal Saat ia harus dipaksa untuk mengikuti orang tuanya pindah dari Jakarta ke Balikpapan Ia pun memilih untuk menutup diri dari lingkungan barunya itu Sampai suatu saat seorang anak pria yang menghampirinya dan mengajaknya ke dalam kelompok pramuka Kalian suka kemadan perpetualang di alam yang bebas? Mungkin ini adalah salah satu film yang harus kalian tonton bersama keluarga kalian Berbasis pada sebuah regu pramuka cilik yang memang bakal punya segudang keseruan dan cerita yang menarik Apalagi ini punya segudang kegiatan unik yang jarang banget diekspos oleh film-film Indonesia selama ini Iqbal Ramadan disini bakal beda dari yang lain karena memang disini juga ia masih jadi aktor cilik yang sedang famous disana Limalang sebuah film friendship dengan sebuah cerita menarik yang patut kalian harus tonton bareng keluarga ini Direting sama dengan yang sebelumnya dengan perolehan 7,4 di situs IMDB Ada Cinta di SMA Ada Cinta di SMA adalah sebuah film yang menggunakan sebuah cerita menarik dengan menggunakan sebuah genre romance Yang tentu aja bakal lebih menarik dengan adanya sebuah cerita-cerita anak baru gede yang seru banget untuk kalian tonton Menceritakan tentang seorang cowok bernama Iqbal yang bosan dipandang sebelah mata Dan akhirnya Iqbal berencana untuk mengubah keadaan yang pernah tini dan bersiap untuk bertarung dengan cewek angku bernama Ayla Dalam pemilihan ketua OSIS di sekolahnya Sebuah kisah romantis remaja ABG yang gue bilang cukup seru ini punya segudang cerita yang menarik Yang cukuplah menghibur kalian dikala lagi liburan dan gak ngapa-ngapain di rumah Iqbal Ramadan sendiri tampil apik dan punya ciri khasnya tersendiri Yang juga bakal memenuhi seluruh scene, dialog, dan skenario yang ada di dalam filmnya ini Ada Cinta di SMA yang menggunakan sebuah cerita seru dan menarik dengan dibumbui musical romance Dari para aktor dan aktris muda yang aktif di Indonesia ini di rating 6,9 di situs IMDB Bumi manusia Bumi manusia ini mungkin bakal terpaling deep yang pernah si Iqbal ini perankan Dan yang pasti bakal punya konflik dewasa yang bikin kalian miris Serta ada juga romance yang juga patut kalian ikuti ceritanya Menceritakan tentang kisah para dua anak manusia bernama Mingke dan Anlis Yang berbeda adat dan keturunan dari pemuda pribumi kepada gadis Indo-Belanda Dengan meramu cinta di atas pentas pergulatan tanah kolonial awal abad ke-20an Yang bisa gue katakan di film ini adalah Beautiful Ya asli men Gue rasa ini film yang cukup berpengaruh di genre romance Indonesia saat-saat ini Gue gak bilang bagus di dalam seluruhan filmnya Tapi patut buat diapresiasi lah Ya karena mereka keluar dari sebuah genre romance Indonesia Yang biasa kita lihat gitu-gitu aja ya kan Apalagi set latar dan sinematografinya patut banget diacungi jempol Gue cuma agak sedikit menyayangkan sih sama perannya si Iqbal Yang gue rasa disini sebagai Mingke agak kurang all out gimana gitu Dan juga agak cukup aneh lah But still masih film yang keren kok Bumi Manusia sebuah film deep yang punya cerita seru Dan bakal beda dari beberapa film dari Indonesia bertahun-tahun belakangan ini Dengan perolehan 6,6 di situs IMDB Ali dan Ratu-Ratu Queens Ali dan Ratu-Ratu Queens adalah sebuah film dengan menggunakan tema traveling Dicampur dengan slice of life yang juga penuh komedi yang bikin kalian enjoy Serta bakal banyak juga cerita menarik yang menurut gue cukup bagus lah buat film Indonesia Menceritakan tentang sosok remaja muda bernama Ali yang hendak menyusul ibunya ke New York Setelah ditelantarkan bertahun-tahun lamanya Ali memputuskan untuk pergi ke New York dengan banyak tanda tanya Yang memang setelah mengetahui beberapa kebohongan yang dilakukan oleh ayah dan keluarganya Berbekal uang dari hasil penyewaan rumah Ali pun terbang menuju New York untuk menemukan teka-teki hidup yang rumpang Drama dan petualangan gak selamanya bakal menggunakan sebuah cerita deep Untuk menghiasi filmnya agar lebih menarik untuk ditonton Tapi dengan sedikit bumbu komedi Bakal bisa lebih memeriahkan filmnya dan membuat berbeda dari yang lain Sama seperti itu di film ini juga bakal menyuguhkan sebuah tema jalan-jalan Dan juga bakal ada drama sedih dengan komedi yang lebih fresh Iqbal sendiri tampil cukup enjoy dan gue rasa lebih keren dengan rambut barunya yang panjang itu Ali dan Ratu-Ratu Queens yang jadi sebuah film terpaling berbaru Dari aktor tampan dan dramatisir bernama Iqbal Ramadan ini Telah mendapatkan sebuah perolehan rating 6,6 di situs IMDB Kamu Milea ya? Iya Aku Ramal, nanti kita akan bertemu di kantin Dilan Dilan atau trilogi dari film Dilan ini gak usah ditanya lagi ya soal filmnya Gue yakin sih kalian semua udah tau lah tentang film romans dan drama yang menarik ini Menceritakan tentang kisah cinta pada dua remaja sekolah yang bernama Milea dan Dilan Dengan penulis kaliku dan pendekatan yang tak biasa Seperti di tahun 90an yang cukup terasa intens Gue bakal cukup singkat mereview film ini karena memang gue juga udah berkali-kali mereview film mainstream yang kayak gini Kalau kalian mau denger bacotan lengkap dari gue tentang film ini, kalian bisa cek aja playlistnya di deskripsi ya Oke lanjut, filmnya sendiri menurut gue not bad dan gue sendiri pas nonton filmnya enjoy-enjoy aja gitu Dengan beberapa adegan romans dan dramanya Yang mungkin terlihat cukup unik dan juga menarik tentunya Ya walaupun memang agak cringe Ya but it's okay karena dibantu dengan latar tempat indah yang dibuat berdasarkan tahun 90an Yang mana gue juga belum terlihat lahir di tahun-tahun itu Untuk Iqbal Ramadan sendiri sebagai Dilan menurut gue actingnya sangat-sangat keren banget Apalagi untuk si Mileanya yang diperankan oleh Vanessa Frisilia Juga sangat keren dan sangat chemistry ataupun klop banget di dalam filmnya Dilan 1990 yang menjadi sebuah titik awal dari film masterpiece perfilman romans Indonesia ini di rating 7,2 Dan untuk sequelnya Dilan 1991 yang bakal meneruskan cerita tentang Dilan ini di rating 6,7 Dan yang terakhir Milia suara dari Dilan dengan cerita penutup dari trilogi dari film Dilan ini Bakal di rating 6,3 di situs IMDB Oke mungkin cuma segitu aja 6 film terbaik dari Iqbal Ramadan yang bisa gue share kali ini Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya Komen aja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini Like videonya kalau kalian suka dengan list film dari aktor baik Iqbal Ramadan ini Share videonya ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru Dan yang paling penting kalau kalian belum pernah nonton film-film darinya selesai nonton video ini Gue sarankan buat kalian langsung nonton ya Sekian dari gue Ri, see you in the next film Sub indo by broth3rmax